Mohon maaf, ini perlu dikelirkan, perlu dijelaskan Ada hasil musyawarah nasional, Alif ulama Yang paling menyita perhatian adalah Salah satu keputusannya, orang non-muslim tidak boleh kita sebut dengan ucapan kata kafir Walaupun saya tahu, istilah kufur itu tetap dilekatkan Tetap dianggap kafir, nanging muni, hei, orang kafir, ini aku boleh noleng Ini keputusan sangat berbahaya sekali Satu, timingnya tidak tepat Timingnya tidak tepat Kemudian setelah saya mencoba meneliti Ternyata rujukan referensi marja' yang diambil Dari kitab kunyatul maniyah Alamadhabi Abi Hanifah Pengarahnya namanya Mukhtar bin Mahmud bin Muhammad Al-Zahidi Al-Azmini Al-Hanafi Al-Mu'tazili Al-Mulaqab Najmuddin Al-Mulaqab Najmuddin ini bermadhab Hanafi Tetapi dia berakidah Mu'tazilah Mu'tazilah ini kolongani wangsik, duwani faham sesat Kalau kita kan mengatakan Allah menciptakan kita Dan yang menciptakan Perbuatan kita Kan ngadain Wallahu khalaqakum wama ta'amalun Nah kalau orang Mu'tazilah ini tidak Menganggap bahwa manusia itu menciptakan amalnya sendiri Nah ini sama dengan Az-Zamakhshari Ulama besar Dalam tafsir Syekh fit tafsir Az-Zamakhshari Itu juga berakidah Mu'tazilah Nah Yang jadi janggal dan pertanyaan itu Mulai kapan Bahzul Masya'il Ulama-ulama besar Kok ia ngambil Pendapat dari orang Mu'tazilah Salawi Sokowong Mu'tazilah Katik ini bahaya Kenapa Saya katakan berbahaya Karena ini proyeknya orang liberal Orang liberal Sekarang Partai-partai Radikal haluan kiri Yang katanya partai nasionalis Berterima kasih Berterima kasih Berterima kasih Berterima kasih dengan adanya larangan ucapan kafir Kepada non-muslim Sangat berterima kasih Ini nanti ujung-ujungnya kemana Pluralisme Nanti akan terjadi semua agama sama Orang non-muslim boleh memimpin di wilayah yang disitu Mayoritas kaum Muslim Jadi ini sangat berbahaya Implikasi Berbahaya sekali Eksesnya banyak Ini kita harus pekat Saya sudah sampaikan ini ke teman-teman Kita nanti bagaimana bentuk ikhtiarnya Ini bahaya Musliswi Di bursa ini sudah kau kafir Badan kulya ayuhal kafirun kul Ya ayuhal non-muslim Itu kenapa kok dianggap Kalau kita mengatakan kafir itu melukai Sebuah teologi bahasa yang melukai hati mereka Orang kafirnya gak sakit hati kok Ya kita kan gak pernah secara Noponiku langsung Masa buki Gira terpanas Tadi bambu ini gini Gira terpanas Jadi Berbahaya sekali Gak mengubah babi Gak usah disebut Makanan haram Makanan darurat Gak usah tambah Gak usah tambah Gak usah tambah Kita saja yang muslim Ini orang Kristen Ngarani Domba-domba yang tersesat Bagi orang Nasrani Kita ini dianggap Domba yang Tersesat Dan kita tak mempersoalkan Itu keyakinan agama mereka Silahkan Gak ada masalah Kita tidak mempersoalkan Itu Loh Pokong kafir Diharani kafir kok Dianggap ini Melukai Perasaan Menurut saya maknanya Kafir Saya api loh disebut kafir Kafir ini Maknanya Nutupi Mula ini A'jabal Kufara Nabatu Para petani itu Disebut Kufar Kufar itu Maknanya Menutupi Karena pekerjaan petani itu Menutupi benih Di dalam tanah Orang yang tidak beriman Menutup dirinya Dari hidayah Dari iman Sehingga dia disebut Kafir Ini perkara Pembagian ini Taksimnya Ada Harbi Ada kafir Zimni Ada kafir Mustamin Ada kafir Mu'ahid Itu macem-macem Pembagian Tapi tetap Istilahnya adalah Kak Kafir Ini bahaya loh Oke Jadi ini sangat Berbahaya sekali Cuman Panjeningan yang Tidak ngerti Tidak usah komentar Sampai di Trangmung ini Ya orang ngerti Ya orang Harap komentar Lalu Ini Kulau pun Dutakan Wunsewuge Satu Mawon Ini hasil Musyawara FMPP Di Kediri Di PP Al-Falah Tentang bagaimana Status Non-Muslim Di Indonesia Ini yang A B Sejauh mana Perlindungan Islam Terhadap mereka Jawabannya Karena Antara warga Non-Muslim Dengan Imam Tidak ada Akad Yang dibenarkan Sesuai dengan Aturan Syarak Maka Status Non-Muslim Di Indonesia Menurut Kul yang Dipilih Oleh Musyawirin Adalah Termasuk Kafir Harbi Fidhim Majid Dami Jadi Sebenarnya Asli ini Mengkafir Dengan Indonesia Ini kafir Harbi Kafir Yang Memerangi Islam Tapi Tetap Fi Zimmatid Takmin Mendapat Perlindungan Ini Referensinya Jelas Dari Kitab Kurratul A'in Halaman 211 Sampai 212 Dari Bugiatul Mustarsidin Halaman 255 Dari Fatawa Ismail Halaman 119 Dari Hasiyah Al-Jamal Halaman 25 Halaman 208 Bisa Dilihat Kenapa Tidak Mengambil Ini Saja Kok Malah Ngapek Teka Waktazilah Lu Nih Lu Alim Ulama Lu Alim Ulama Makanya Ini Excessnya Berbahaya Berbahaya Kita Sekarang Mulai Tidak Boleh Menyebut Kafir Nanti Lama-lama Mengarah Kepada Kapih Agomo Poto Jadi Sekarang Sudah Dianggap Sederajat Iya Dalam Urusan Hak Wajiban Sama Tapi Tetap Tidak Sama Berbeda Betul Jangan Ragu-ragu Untuk Menyebut Orang Kafir Sebagai Kafir Selama Anda Tidak Bermaksud Apa-apa Usaman Lu Sing Muni Kafir Lu Gusti Allah Itu Kan Bahasa Al-Quran Bahasa Quran Bahasa Hadith Gusti Allah Kul Ya Ayyuhal Kafir Orang Nasrani Kan Punya Agama Yang Mengatakan Tuhan Itu Tiga Jelas Ayat Allah Allah Menyebut Sungguh Telah Kafir Orang Yang Mengatakan Tuhan Itu Tiga Trinitas Kafir Sungguh Terakhir Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Adalah Isa Al-Masyih Ini Bahasa Quran Kok Mau Di Utang Atik Mungsim Daun Ini Gusti Allah Gito Cuman Ini Memang Ada Pembahasan Kajian Dari Sisi Fikir Yang Mungkin Perlu Dikoreksi Ya Kita Coba Ikhtiar Kita Coba Benahi Barangkali Masih Bisa Diralan Syukur Syukur Ditarik Fatwa Itu Kalau Tidak Ini Bahaya Bisa Menyebabkan Polemik Fitnah Dan Kesalahpahaman Di Sesama Umad Is Kadang-kadang Anehnya Nangkong Islam Nafir 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 Islam Dikafir Nafir Lagi Jelas Kafir Kau Orang Diharani Kafir Nafir Ini Kan Wala Wali Zaman Tengkar 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 Gitu Ini Buka Buka Ini Buka Allah Ya Allah Allahumma La Taja'al Musibatana Fi Dinina Ya Allah Jangan Jadikan Musibat Kami Menyangkut Urusan Agama Kami Jangan 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 Urusan 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 Dunia Dunia Sebagai Puncak Keinginan Kami Dan Puncak Daripada Ilmu Kami Ya Rab Tengkar 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 Perlu Saya Menyampaikan Karena Saya Merasa Kalau Saya Tidak Menyampaikan Saya Akan Mendapatkan Petanggungjawaban Kelagi Akhir Ada Mas Uliyah Ukrawiyah Sehingga Saya Terbanggil Untuk Menyampaikan Hal Ini Allahumma Qadbal Lahu Mudah-mudahan Allah Menyaksikan Bahwa Saya Sudah Menyampaikan Apa Yang Perlu Saya Sampilkan Sekian Naji Kita Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Wallahu Ta'ala A'lam Bisyurah